Tentu saja, pasti ada rasa deg-degannya juga gitu kan Is it something yang kita bisa nggak ya untuk melakukan itu? Tapi itu enjoyable and I get the satisfaction Karena merasa bisa memenuhi peran sebagai ibu Taking care of the kids gitu kan Sebelum mereka tidur At the same time juga deliver work Sesuai dengan yang di-expect dari kantor Again, kalau kita merasa itu extra work tuh Pasti akan jadinya lebih ke beban Sementara ini kan lebih Gimana caranya tadi kita mencari balance yang memang It works for me It may not work for everybody Tapi everyone should find Bagaimana caranya yang works for each and every individual Having a family yang quite supportive Dan semuanya understand gitu kan Bagaimana seorang ibu mungkin bisa lebih berkreasi Ketika dia bekerja Itu yang keeps me going juga This is Life as Modern Women Bersama saya, Biangkabel Nadia As your podcast host Hi, welcome to Life as Modern Women Bersama saya, Biangkabel Nadia Dimana kita membicarakan tentang isu-isu sebagai wanita modern Zaman sekarang Dan hari ini exciting banget Karena kita akan diskusi tentang Gimana sih jadi perempuan yang membuat harmoni antara keluarga dan karir Juga ada switching career Untuk dari seorang perempuan yang sukses Yaitu Mbak Rosita Sulistiono Yaitu country HR lead from Accenture Indonesia Hi Mbak Rosita, how are you? Halo Mbak Biangka I'm okay, I'm fine Thank you for being here Pastinya kita mau denger-denger cerita kamu Kayaknya ada beberapa twist and turn yang menarik nih Dan kita langsung aja Dan untuk mulai mungkin biar gak canggung dan gak panik Aku ada beberapa short question just to get to know you Is that okay? By the way, thank you for having me today Of course So happy to have you here today Dan kita mulai aja Mungkin Kamu udah nanggung with the flow Or like in the planner kind? Kalau aku Traveling, as in traveling Very well planned Oh okay Jadi I'm the one who Really, apa bener-bener planned semua dari A to Z Ah okay What mode of transportation, mau kemana, jam berapa, dan segala macam Itu, itu aku Mak-mak banget, are you a mom? Are you a mom? Yes, I am a mom Anakku ada dua Apa namanya Teenagers and preteen Jadi 15 tahun sama 10 tahun At the moment Awat mudah sekali dikau Terima kasih Dan mungkin hobi What's your hobi? Hobi Sekarang lagi Suka nonton Korean drama Oke, anak dekor ternyata Anak dekor Suka banget Oh suka banget Menarik sekali Oke Lumayan untuk ngisi Apa namanya Untuk ngisi waktu Apalagi kalau misalnya lagi Lagi jenuh gitu Itu Membantu banget deh Untuk refresh Your escape From reality Yes Oke Jadi orang kadang-kadang orang raga ini Aku Clocking innya My dracor time ya Sekarang ini lagi Yes Dracor Oke Dan Maybe favorite place You've been to Favorite place I've been to Kalau in terms of traveling Mungkin Favorite would be Japan Oh oke Ke Jepang I think Itu Sangat memorable Untuk pergi ke sana Banyak cultural Things yang bisa kita pelajari Makanannya juga enak Jadi ya That would be my Favorite place to go Oke Number one thing Why you love working In like Ascensia Atau consulting Company Mungkin There's just a lot of challenges Oh the challenge Is the number one favorite thing Well Karena dengan adanya challenge itu Itu memaksa kita untuk Continuously belajar Jadi sebenarnya Mungkin bukan challenge nya ya Tapi lebih Kesempatan untuk bisa Terus menerus Belajar something yang baru Itu sih Ya dengan challenge Ada opportunity untuk belajar Jadi lebih Pembelajarannya sih I see Oke Mungkin kita mulai aja Tadi udah get to know you a little bit Mungkin bisa gak sih share Oci itu Growing up seperti apa Mungkin datang dari keluarga seperti apa Mungkin sekolah apa Oke Jadi My background Jadi I'm anak ketiga Dari lima bersaudara Wow ramai sekali Ramai banget Dan kebetulan anak tengah Yang jaraknya lumayan jauh Lima tahun ke adek Lima tahun ke kakak Jadi Selama ini memang Agak Ya di tengah-tengah Agak sendiri Agak sendiri gitu Jadi mereka berdua Berdua Betul Jadi aku agak di tengah-tengah sendiri Jadi kadang nyari Nyari temennya ke bawah Kadang ke atas gitu Lebih sering ke bawah sih Apa Orang tuaku dulu Both kerja Jadi my mom My dad Dua-duanya kerja Waktu kita Growing up Kemudian At that time Bener-bener kita Quite independent Quite mandiri Karena waktu itu Kita tidak ada Supporting system Dari Dari extended family Jadi bener-bener Cuman kita berlima Plus parents gitu ya Jadi anak-anaknya tuh Cukup Cukup mandiri lah At that time Nah Kemudian Itu waktu itu Kita living abroad Oke Kemudian waktu kita Pindah ke Indonesia Of course di Indonesia Di Jakarta Banyak sekali support system Jadi memang Terlihat beda sekali gitu ya Tapi Apa namanya Norma-norma Dari waktu Growing up Sebelumnya tuh Masih dibawa terus lah Sampai di Jakarta pun Selama masa kecil Cukup Independent Apa Menapatkan Analibing abroad juga ya Mungkin Tapi juga mungkin Karena parents yang Quite open gitu ya Maksudnya mereka Tidak pernah mengarahkan Kamu harus Ngambil jurusan ini Atau kamu harus Gede jadi ini Jadi mereka Quite open untuk Memberikan Apa ya Memberikan pilihan Kepada kita Kita mau Kemana sih Jadi Dulu waktu Masuk Masanya untuk Pilih University Aku pilih Computer Science Karena Sebenarnya Awal mulanya tuh Karena I like math Jadi I like math Dan My sister juga Waktu itu Dia Waktu kuliahnya Ngambilnya Computer Science Jadi Itu Motivated me Untuk Masuk ke Dunia IT Yang at that time Quite booming gitu ya Jadi masuk ke Alhamdulillah Waktu itu Keterima di Fakultas Ilmu Komputer Di University of Indonesia Gitu Setelah itu Dan Masuklah ke Accenture I see Tapi kalau kakak-kakak Berarti Sekolahnya Ada yang Computer Science Karena orang tua Membebaskan Apakah rata-rata Pekerjaannya beda-beda Semua nih sekarang Sekarang Yang kakak yang Computer Science Masih ngerjain Oh oke IT Oke The rest kayaknya Masih mengikuti Apa yang Apa Bidang yang mereka Mereka Masuk waktu itu Waktu Di kuliahnya Oke Seperti apa Contohnya ada Ada yang jadi Controllership Finance Oke Finance Ada yang di Apa namanya Di marketing Jadi Beda-beda lah Ini lima anak Terserah Bener-bener masing-masing Jalurnya Berarti kamu dari A nerd Anak math banget Terus masuk Computer Science Kerja keluar Langsung masuk ke Accenture IT Itu bidangnya Jadi at that time Karena backgroundnya Dari Computer Science For me Logically I thought Harus masuk Doing programming Jadi waktu itu di Accenture Di hire As a fresh graduate Dan my first Satu setengah tahun itu Adalah Melakukan programming Programming internal Client Atau apa ya Jadi Doing programming Untuk client Jadi basically Kita kan As Accenture Kita help develop Our client's systems Or applications Jadi disitu Kita di assign Ke project For our clients Jadi kita building The application For our clients Jadi buat external Berarti Tadi you mentioned To me On the side That you're an introvert Berarti kalau masuk Accenture Bukan artinya Semuanya harus Konsultan Pinter ngomong Dan Kamu actually Masuknya dari Sisi programmingnya Yang help build Program for clients Betul Jadi I mean I thought Programming Means kita Sitting behind More sitting behind Computer Jadi yang kita face Kan lebih banyak Komputer Bukan client Kebetulan At that time Memang Sebagai programmer Memang Job dasnya Lebih ke arah situ Cuma As I grow along In Accenture Kemudian kan A lot of opportunities Mulai bermunculan Dimana Memang Akan ada masa-masa Dimana kita akan Di push Untuk kita meet directly With the client And have conversations With the client Tapi Gak cuman itu Waktu kita jadi programmer Apparently Apa namanya You also have to Communicate with your team Members With your supervisor Jadi In a way Udah mulai starting to Open up lah In terms of Communicating Dan segala macam Dan itu Berawal dari IT Programming Tapi sekarang jadi Country HR lead Which is Means like there is A true change Mungkin bisa share sedikit Gimana itu transisi Bisa terjadi Oke jadi Like I mentioned Sebelumnya kan Satu setengah Satu setengah tahun Pertama aku Aku fokus di Doing programming Right Kemudian Kebetulan Di Accenture Ada Expansion of work Yang dilakukan Gitu kan Kemudian Dapat kesempatan Untuk Masuk ke project Yang Non-technology Oke Jadi lebih ke What we call today Strategy and consulting Jadi lebih ke Consulting Bicara Strategy Hr Atau consulting Ngomongin Business process Hr Jadi ada kesempatan Untuk Shifting to a different role Gitu Jadi Ditawarkan Aku Take the opportunity Untuk Melakukan itu Dan kemudian Continue to grow The career Di situ Sebelum akhirnya Tiga setengah tahun Lalu Dapat opportunity lagi Ada opening Di Country human resources lead Di Accenture Kemudian Ditawarkan lah Gitu kan Interested gak Gitu Nah itu That was just Timing yang pas lah Untuk kemudian Pindah Menjadi Hr Di Accenture Jadi awalnya Dari programmer Terus Megang Jadi Hr consultant Jadi Hr Tapi actually For client ya Betul Dan itu majority Of your career Malah disana Betul Jadi 17 years Of my career 17 Di HR Di HR consult Mungkin yang lagi Yang masih denger nih Umur-umurnya 17 tahun Ini udah 17 tahun kerjanya Di industri yang sama Gitu Oke 17 tahun lama juga ya Terus baru Dapat opportunity Malah sekarang jadi Internal HR Betul I see Mungkin bisa Share sedikit Kayak Waktu Switching career Was it Ada masa-masa Ngerasa challenging gak Di periode tersebut Of course Pasti ada rasa Deg-degannya juga Gitu kan Is it something Yang kita bisa gak ya Untuk melakukan itu Karena Kayak contohnya Dari programming Shift ke HR consulting Sebenarnya Down gitu ya Mungkin kadang suka berpikir What if Kemarin Misalnya tetap stay di jalur Career track yang programming Mungkin Udah Bisa sampai level ini Gitu Mungkin at that time Longing for promotion Ataupun Ngerasa Lebih 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 cocok Ngerjain Programming Dan misalnya HR consulting Pasti adalah Masa-masa Ngerasa kayak gitu Cuman Ya Ujung-ujungnya kan Whatever you choose now Is Is what you need to pull through Gitu kan Dan ya Sort of So far sih Alhamdulillah bisa Bisa dijalanin Dan happy lah Dan happy Oke Udah nyampe disini happy Tapi Waktu dijalankan kan Gak selalu se Indah Dan sesmooth itu ya 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 memang Tidak selalu seindah Dan sesmooth itu Tapi It's something yang mungkin Membantu Membentuk karakter kita juga Gitu kan Bagaimana kita respond To challenges Bagaimana kita Apa namanya Benar-benar bisa Bisa maju terus gitu kan Tanpa benar-benar Letting our feelings Drag us down Jadi itu yang I feel Itu yang membentuk Ngebentuk karakter And who I am today Gitu Mungkin kita Switching gears a bit You're also a mom Tadi You're mom of two How did you Find the balance In pursuing Continue pursuing Your career Sama Building a family Gitu Okay So Maybe And my kids are quite big Right Udah 10 tahun Dan 15 tahun Tapi even Until today There's still Sometimes that challenge Untuk finding that balance Tapi Mungkin aku cerita sedikit Ke waktu mereka Masih kecil gitu ya Yang pasti Salah satu hal Yang ngebantu itu Benar-benar Dari sisi support Support dari suami Support dari Waktu itu parents Gitu kan Atau Any of your support systems Yang bisa ngebantu Untuk Kita ngejalanin Sehari-hari Sebagai New working mom Itu sangat-sangat Membantu I think Salah satu Hal lain Yang juga ngebantu aku At that time Adalah Memang flexibility Yang diberikan oleh kantor Waktu itu ya Jadi Kebetulan Ini 15 tahun yang lalu Ini 15 tahun yang lalu Artinya Itu mundur dulu Udah lumayan lama Cuman something yang menurut aku Masih sangat relevant Until today Even until today Kalau sekarang kan memang semua orang Kayak pushing for Flexible Tapi kalau dulu kan gak ada Dulu gak ada Tapi fortunately Waktu itu Dari dulu juga ada Jadi Kalau misalnya Memang kita butuh Ada waktu Untuk kita work from home Kita tinggal Call up our boss Bilang I need to work from home Misalnya My son or my daughter Is not feeling well Itu biasanya Bisa gitu Dilakukan Jadi Hal-hal kayak gitu Benar-benar Membantu lah Untuk Nge-balance tadi kan Soal Managing Family And also work Gitu Another way Dulu Aku handle juga Trying to find that balance As in Mungkin Kalau lagi kerja di tempat klien Mungkin minta izin Jam 5 Tenggo pulang Gitu kan Tapi di rumah Nyampe rumah Masih bisa ngurus anak-anak But after that Setelah anak-anakku udah beres tidur Aku buka laptop lagi Sometimes kerja lagi Sampai jam 12 Jam 1 Tapi Itu Enjoyable And I get the satisfaction Karena Merasa bisa Tadi Memenuhi Peran sebagai ibu Taking care of the kids Gitu kan Sebelum mereka tidur At the same time Juga deliver Work Sesuai dengan Yang di expect Dari kantor Gitu Jadi Gimanapun Harus Ada pengertian Dari semua sisi Sacrifice Tapi juga Dari kamunya juga harus Mau put in The extra work Kadang-kadang kita Well I don't see it really as Extra work Tapi it's more It works for me Gitu kan Jadi Iya betul Jadi Again Kalau kita merasa itu Extra work Pasti akan jadinya Lebih kebeban Sementara ini kan lebih Gimana caranya Tadi kita mencari Balance yang memang It works for me It may not work for everybody Tapi Everyone should find Bagaimana caranya Yang works for each and every individual Is there a point in time Dimana kamu ngerasa You have to give up your career Untuk kayak Ngurus keluarga atau anak Mungkin Kalau lagi Pas lagi kerjaan banyak banget Atau misalnya lagi down Atau apapun itu Ya mungkin Pasti ada ups and downs Gitu kan Ada tentunya Pemikiran-pemikiran seperti itu Cuma kembali Tadi Dengan Family yang Quite Understanding And very supportive Itu sebenarnya Ngebantu kita Untuk Tetap Bangkit Dan maju balik Karena even Even today Misalnya Let's say Three years ago Ada Masa-masa Mikir Do I still want to work Etc Like even my kids Can say You should work Gak tau maksudnya Maksudnya Apa Jangan di rumah Tapi Maksudnya Tadi Balik lagi Dengan Having a family Yang quite supportive Dan semuanya Understand Gitu kan Bagaimana Seorang ibu Mungkin bisa lebih Berkreasi Ketika dia bekerja Gitu Itu yang Keeps me going Juga Dan Now that you're An HR lead Pastinya You see a lot of Kayak Perempuan-perempuan I mean You see women Across the different Generation And stages Gitu Mungkin What are some of the challenges Yang sering banget Di encounter Women sih Mungkin Mungkin kalau Nowadays ya Apa namanya Terutama I guess Untuk Working moms Yang baru kembali From maternity Gitu kan Apa namanya Having a new baby In the home Itu pasti akan Sangat berbeda Dengan sebelumnya Gitu kan Jadi Banyak yang mungkin Masih trying to find That balance Gitu Bagaimana caranya Mereka bisa Apa namanya Taking care Baby yang masih kecil Tapi sambil juga Bekerja Dan itu mungkin Yang Banyak conversation Yang happening Around Around that Tentunya Kembali lagi Kalau dari kami Yang kita coba support Adalah Kita punya Policy New moms Itu gak perlu Fly Gak perlu terbang Jadi Basically Kita akan Prioritize Untuk new working moms Untuk Mereka tetap bisa Ikut di project Tapi di Jakarta Jadi mereka gak perlu Traveling kemana-mana Something like that Yang kita coba Accommodate Oke Jadi Ada beberapa Policy-policy Yang actually Nge-encourage And also Kayak Nge-support Working moms Tadi kita udah Dengar cerita Kalau ada Support Pastinya Dari a center Of course Dari flexible Working arrangement Terus Abis itu juga Nge-support Moms Going back to work Yang harus ada Again Working arrangement Yang lebih flexible Cid Emang Kalau di Accenture itu Kayak gampang ya Switching career Kayak kamu gitu Nah Kebetulan Kalau di Accenture itu Kita believe What we call As a boundaryless Opportunities Jadi Memang Kita open lah Basically kan Kalau misalnya Ada opening Job opening Wherever Even in Apa Worldwide Gitu Kalau misalnya Ada Ada role Yang terbuka Dan memang kita Secara skill Bisa memenuhi Itu sebenarnya Kita bisa apply Jadi memang Banyak sekali Opportunity Yang kita bisa Bisa dapatkan lah Di Accenture Gitu kan Again Dengan consideration Bahwa skills kita Memang juga bisa Sesuai gitu Dengan apa yang dicari Ini memang Memang Ya kebetulan And I'm a living proof Of that Gitu kan 20 plus years Career in Accenture Aku udah Pindah-pindah Different roles Itu memang karena There's just a lot of Opportunities here Jadi bener-bener Dinormalkan banget Kalau mau pindah Jalur lah ya Bisa dibilang Betul Betul I see Dan of course now You become An HR And HR for internal Pastinya Mendengar banyak Isu Atau Undek-undek Anak-anak gitu ya What are some of The biggest Challenges Atau Struggles Yang mungkin Team member face Mungkin Salah satunya Pertama It's around Work-life balance Gitu kan Jadi it's not Ini tidak hanya Bicara untuk Working moms But in general I think Work-life balance Is a challenge Gitu ya Yang kedua Kemudian Sense of belonging I guess Karena Kita juga punya banyak New joiners Since the pandemic Started And even until today Kita juga masih Primarily working from home Sehingga It's very hard Building that Sense of belonging Gitu Oke And what are Some of the programs Yang mungkin Support that So I mean kita Masih regularly Kita ngadain A lot of activities In office Dimana memang Kita harapkan Apa Rekan-rekan datang Untuk Have face-to-face Interaction Networking juga Building relationship Kita punya Like community clubs Yang isinya sports Misalnya ada futsal Ada pulutangkis Dan itu kita Kita try to Build a community Dimana orang-orang Akan hadir Untuk Apa Get the chance Untuk meet others Yang mungkin Mereka sehari-hari Di jam kerja Juga gak pernah ketemu Gitu ya Jadi Atau gak even pernah kenal Gitu Jadi memang Ada kesempatan-kesempatan Itu yang kita Berikan kepada Employee kita Untuk bisa Tadi Build connection Build relation Be socially well Be physically well Karena kita bicara Sports juga Jadi itu Salah satunya Selain itu Kita sebetulnya Sebagai satu bentuk Support buat karyawan kita Kita punya yang namanya Employee Assistance Program Jadi itu Basically Kayak Counseling Service Dimana Totally confidential Jadi Employee Assistance Program ini Sebetulnya Itu kita Engage Third party vendor Yang akan Memprovide Free Consultation Services Buat Employee Dan Keluarganya Jadi Katakanlah Misalnya Employee kita Punya Concern Atau Question Terkait Sama Mental Wellness Itu mereka Bisa reach out Ke si Employee Assistance Program itu Dan nanti Akan Dijadwalkan Waktu Dengan Let's say Dengan Psychologist Itu salah satunya Selain itu Juga misalnya Untuk Financial Well-being Kita juga bisa reach out ke si Employee Assistance Program ini Untuk Bantu Bantu Jadi nanti kita Personal financial planning Exactly Jadi Banyak banget Apa namanya Facility yang sebenarnya Bisa kita Kita leverage gitu Untuk ngebantu Apa challenge-challenge Yang kita punya Even though it's home Home challenges juga ya Karena automatically If you cannot be well at home You cannot bring your best self To work as well Ya kan Jadi memang kita Mau make sure Bahwa Apa namanya Bahwa kita Coba address lah All the different angles Bahkan termasuk Kayak misalnya Kita punya Questions on parenting Misalnya kita mesti Counsel sama Psychologist terkait If we have some Parenting issues Itu kita bisa Bisa consult juga Even marital Issues Itu juga bisa Gitu Jadi there's just a lot The whole spectrum is there Psikolog anak Psikolog anak ada Jadi bener-bener Enak banget ya Anglenya End to end gitu Dan itu Itu for free Jadi itu something yang Bisa Bisa di leverage banget Iya Dan Pastinya Kamu udah di Accenture 20 tahunan And I think You mentioned You love Accenture That's why you're in this role now Mungkin apa sih Values-values Atau misi Accenture Yang bisa dibilang Align banget Sama life values Tram I think I mean One of the reasons Why I stayed For so long also Sebenernya karena It's It's really the people Right Jadi I think Being in Accenture Working with So many Orang-orang yang Pintar Yang Inovatif Yang kreatif Bener-bener Ngedorong kita untuk Continuasi Berinovasi juga Gitu kan Jadi itu Something yang Yang Value Yang I feel Is the most relevant to me Karena Automatically itu Mempush diri saya Untuk juga Belajar terus Gitu kan Jadi even Udah 20 tahun Plus di Accenture You continue to learn Jadi Sifat Tidak ada yang sifatnya Stagnan lah Jadi gak ngebosenin juga So that's That's what's What's really interesting All about the innovation Reinventing ourselves So that's That's one Few of the values That Accenture has That Yang resonates Banget sama Sama diri saya Oke And mungkin Last question From me Kita segmennya Namanya Life as modern women Mau nanya Definisi kata-kata itu Buat Rosita apa Mungkin Kalau buat aku Living life As a modern woman Mungkin Gak boleh takut Untuk always Reinventing yourself Knowing really What you want What you want to become And trying to achieve that Tapi Gak perlu terlalu Maksakan diri Maksudnya Do it within your boundaries Karena ujung-ujungnya You still need to Be happy in what you're doing Right You still Need to balance Between Your personal goals And your family goals as well I guess So I think that's That's my Opinion In terms of Modern Women Yeah Jadi bener-bener Go pursue Whatever you want to pursue But also know that Gak usah Terlalu Maksa To the point That you become unhappy At the end of the day As women We need to Live a happy life Whatever that means For each and every Individual Because a happy mom Is a happy family Yeah Great Thank you so much Rosita For being here today And being a part of Segmentnya Live as Modern Women And of course Thank you so much Accenture And untuk teman-teman Yang tadi juga Udah di-share The perks and benefits Dan juga banyak Program-program dari Accenture Ya Mau tahu lebih Bisa langsung Find out more At Accenture Indonesia Dan jangan lupa Untuk Like and subscribe For this channel So thank you everyone For watching See you on the next episode Bye